Perlukah Seriteks ini kemudian diakuisisi pemerintah dan dijadikan BUMN? Ya, pertama terkait dengan Seriteks karena ini sudah ada keputusan pengadilan, maka tentu karena kita sebagai negara hukum, kita ikuti proses pengadilan dan proses pengadilan sudah menunjuk kurator. Jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator, namun dari segi pemerintah berharap bahwa perusahaan tetap berjalan. Mengenai kondisi berikutnya tentu kita lihat langkah selanjutnya, karena kalau posisi per hari ini perusahaan tersebut sudah ada keputusan pengadilannya. Kemudian yang untuk langkah-langkah selanjutnya, ya nanti pemerintah akan melihat langkah selanjutnya, karena sekarang yang penting perusahaan ini masih tetap berjalan dan biaya cukai sudah mengizinkan untuk import dan eksportnya. Namun manajemen dipegang oleh kurator dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas. Jadi ya itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, untuk industri padat karya, pemerintah sedang mempersiapkan apa yang bisa dilakukan untuk sektor padat karya, karena kita tidak ingin sektor padat karya ini mengalami persoalan yang sifatnya sistemik. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan, namun beberapa dari perusahaan yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah. Namun di lain segi, investasi di industri tekstil juga ada peningkatan. Kita bisa lihat di kawasan Jawa Tengah, apakah itu dikendal dan yang lain. Industri tekstil juga masuk dan orientasinya sebagian besar eksport. Dan tentu tadi disampaikan bahwa kuncinya adalah produktivitas dalam persaingan, menghadapi persaingan global. Ada lagi? Pak, malam Pak. Pak Hela nggak? Deni Jakarta Opos. Ya. Pak, malam Pak.